Hai teman-teman ngoprek jumpa lagi dengan hobi ngoprek 75 kali ini saya akan kembali sedikit mengulas atau mereview tentang box PTT untuk soundcard dan audio elemen Android ya yang pernah saya buat ini bisa untuk rig kemudian juga bisa untuk multi ht artinya ht Jepang maupun ht Cina bisa dipakai ya di sini hanya ada tombol ptt saja nah karena memang banyak yang meminta ya untuk dipasang tombol up-down tombol naik turun khusus untuk krig ya untuk krig ini kebetulan saya memakai mencetokan tukri ikom 2300 atau dan sejenis ya 2200 ini masih sama makanya kali ini saya akan menambahkan di sini ya akan menambahkan tombol up-down ya dan bagaimana caranya ini cukup mudah sebenarnya saya sebenarnya udah jawab di di komentar tapi takutnya banyak yang kurang paham kalau dijelaskan dengan kata-kata ya ini cukup gampang saja karena ini skemennya dulu pernah saya buat seperti ini ya nah karena kita fokus ya untuk untuk yang rig karena untuk ht ini tidak bisa ya untuk yang rig jenis ikom ya ini ini dulu yang kita pakai dulu hanya pin nomor empat nomor lima dan nomor enamnya nomor empat ptt nomor lima ground dan nomor enam nih karena kita akan menambahkan tombol up-down untuk memindahkan channel ya ke atas atau kebawah makanya kita harus mengambil lagi satu pin yaitu pin nomor dua nah ini sebagaimana teman-teman lihat bahwa pin nomor dua ini adalah tertulis channel up-down ya jadi kita ambil di sini pin nomor dua ya kalau posisinya seperti ini posisinya nah posisinya seperti ini berarti 12 jadi ini nih yang yang warna yang warna apa nih warna coklat atau oran ya ya itulah oke nah ini jadi kita ambil nomor dua ya kemudian mudah saja caranya jadi kita siapkan dua buah sweet terserah mau sweet apa saja kebetulan saya punya microsoft seperti ini ya push on seperti ini teman-teman silahkan mau pakai apa saya adanya kebetulan ini nanti ini akan kita saya akan bor disini akan tempatkan sini untuk up dan untuk down ya dari dalam nanti kemudian eh itu tambahannya ya dua buah sweet ya push on apa saja kemudian satu buah resistor 470 ohm ya 470 ohm nah kebetulan saya cari-cari di part saya yang 470 ohm itu tidak ada makanya disini saya punya resistor yang 220 ohm ya ada banyak ini saja saya seri ya jadi di seri seperti ini nanti sehingga menghasilkan kurang lebih 440 ohm yang penting mendekati itulah 500 antara 400 sampai 500 ohm ya nilainya ya kalau ada yang langsung 470 ohm lebih baik jadi itu di eh skemanya seperti ini teman-teman ya jadi eh pin nomor dua silahkan di jumper semuanya eh sweetnya dua-duanya di kaki yang mana saja yang jelas satu satu pin satu jalur seperti ini nah untuk yang pin satunya lagi ya untuk tombol upnya ini langsung ke ground groundnya kita ambil nomor lima ya teman-teman karena disini ada ada nomor lima ground microphone ada nomor tujuh ground jadi bukan ground nomor tujuh ini tapi ground yang kita pakai adalah ground microphone yang ini ini ground ini tersambung langsung ke body ya nomor pin nomor lima jadi kita tidak usah mencari lagi pin yang lain jadi pin yang sudah ada yang ini ini langsung jumper ya nah ketika ditekan ini pasti nanti channelnya akan ke atas atau ke channel yang lebih tinggi dua tiga empat lima enam dan seterusnya nah untuk eh sweet down nya atau turunnya nah sebelum ke ground kita jumper memakai resistor 470 ohm ya jadi simple saja seperti ini ya ketika tekan ini maka nanti channelnya akan turun ke bawah 10 9 8 7 6 dan seterusnya Oke saya kira cukup udah ya penjelasannya seperti ini ya silahkan kalau mau di capture atau di screenshot Oke sekiranya cukup ya nanti langsung akan kita saya pasang praktekan eh cara membuatnya baik temen-temen ini boxnya sudah jadi saya tambahkan channel up down ini adalah sweet microsuitnya ini untuk yang kanan untuk up yang kiri untuk down saya belum kasih tanda atau keterangan disini ya bagi teman-teman yang penasaran dengan box pt-nya silahkan teman-teman bisa melihat video saya yang sudah lama tentang membuat box ptt soundcard dan audio elemen Android untuk multi ht dan untuk ring ya kemudian eh ini didalamnya ya sebagaimana skema yang tadi ini adalah dua buah switch ya dan ini adalah eh kabel pin nomor dua ya yang diambil yaitu untuk channel up dan down ya ini di jumper ke sweet yang ini ya sama yang sweet yang satunya kemudian untuk channel up nya yang kanan ini channel up nya kaki yang satunya ini langsung pakai kabel hitam ini di jumper ke ground ya ini groundnya yang warna orang ini sama yang kanan jangan yang kiri ya itu memakai pin nomor lima sama dengan ground ptt dan ground mic jadi untuk up kemudian untuk down nya ini kaki satunya dari sweet ini tadi sama juga ke ground hanya di jumper menggunakan resistor 470 Ohm karena saya tidak punya yang 470 Ohm saya punya yang 220 maka saya seri dua sehingga nilainya mendekati 470 Ohm ya ini jadi 440 Ohm ya jadi simple seperti ini penambahannya ya nih eh pin nomor duanya kebetulan warnanya ini dari sini kalau saya hitung 12 oke warnanya yang ini oke kita langsung praktekkan saja ya eh sweetnya kita soket terjenya kita colokin kemudian up saya tidak akan mengetes yang lainnya ya karena ini ada di video sebelumnya sampai tidak lama di saya hanya mengetes ini aja channel up downnya saja apakah berfungsi atau tidak oke ininya sudah hidup oke teman-teman teman-teman lihat ini up ini down dan teman-teman lihat ini nomor channelnya ya nomor channelnya ya nomor channelnya 18 saya coba dinaikkan atau di up oke 19 20 21 22 ya dan seterusnya kemudian ini saya pijit tombol down nya dari 22 21 20 19 18 dan seterusnya ya jadi eh ini ini berfungsi ya teman-teman oke kalau ini untuk PTT ya jadi sesimpel itu ya buat teman-teman yang kemarin mungkin masih kurang paham dengan bagaimana cara menambahkan tombol up dan down di box PTT ini supaya lebih simpel tidak harus memutar-mutar rotary ini ya dan ini sudah saya bikinkan review untuk penambahan tombol up dan down nya saya kira itu saja ya teman-teman sangat simpel sederhana untuk penambahan tombol up dan down nya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang memerlukan dan ini saya contohkan khusus untuk rig icon karena rig yang lain mungkin nomor pinnya berbeda tetapi pada prinsipnya sama silahkan tinggal dicari saja pin nomor berapa baik itu di soket rj47 atau mungkin soket rj yang lain biasanya ada keterangan nomor-nomor pinnya setiap rig ya seperti ini oke teman-teman sekali lagi terima kasih dan semoga bermanfaat selamat menikmati